Halo teman-teman, baik lagi channel aku XM Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team kita lanjutin tutorial hidden scenario teman-teman, jadi yang aku bahas kali ini Snyder Germany Junior Youth Snyder yang punya skill fire shoot B teman-teman oke, jadi menurut gue teman-teman ini penting untuk dinaikin, karena bagus, karena bagus teman-teman oke, kita lihat dulu sebentar teman-teman, jadi ini disarankan pakai pemain Japan Junior Youth karena dapat buff all stat plus 50%, gitu oke, kita lihat pasif dari musuhnya teman-teman oh ya teman-teman, kalau bisa pakai buff itu japanis ya, japanis plus 10, kalau ada, kalau nggak ada ya nggak ada aja teman-teman oke, jadi keepernya cuman buffnya sama teman-teman, cuman satu ya non all japanis junior youth player killer, nah ini kalau dilihat ini memang nggak jelas cuman kalau menurut gue ini minus 50% ya, kita patokannya ini aja teman-teman jadi non all japanis junior youth itu status minus 50% ya oke, kita lihat dulu timnya teman-teman oke, jadi gue pakai tim all japan junior youth jadi minus si Yuga sama satu lagi ya, teman-teman gue nggak punya sisanya sih, sebenarnya teman-teman jadi gue pakainya ini cuman kita coba aja teman-teman, kita kita coba begini lebih bagus lagi full japan junior youth tapi gue rasa nggak semuanya punya satu tim jadi junior youth ya teman-teman oke, teman-teman yang belum subscribe channel gue, teman-teman boleh subscribe kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke, sebenarnya nggak susah ya teman-teman teman-teman ini cuman lebih bagus teman-teman punya pemain japan junior youth gitu dan teman-teman menurut gue ya memang harus naikin harus buat lah si slider peti ini ya teman-teman ya karena bagus teman-teman, ini nolong entah di event di apa namanya di raid segala macem juga nolong teman-teman ini challenge road juga nanti mungkin bisa ini loh bisa ngebantu teman-teman oke, kita coba pake ninta jebol apa nggak, gue nggak tau cuman kalau nggak jebol kita coba pake Tsubasa yang tadi ya teman-teman ini nintanya ninta jadul ya teman-teman ya mungkin ini ninta kedua ya kalau nggak salah sebelumnya ada lagi yang lebih jadul tuh, masuk ya kalau pake japan youth japan junior youth itu gampang lah teman-teman gampang nggak susah oke, kita coba cetak sekali lagi teman-teman gue mau tes pake Tsubasa jebol apa nggak, gue nggak tau nah, misugiyang ini juga teman-teman kalau bisa naikin ya teman-teman ya ini nolong banget untuk di event-event yang salju salju tuh, lihat teman-teman ya ngedrop ya statusnya ya statusnya ngedrop 50% kalau bandingin sama japan youth jauh ya dropnya 50% tapi dia ngedrop aja itu sebenernya masih bisa masih bisa kelarin stage ini kok misalkan teman-teman pake striker kalau nggak mau pake junior youth japan itu pake yang biasa aja teman-teman kalau bisa yang warna merah striker, Hyuga Hyuga yang merah nah, kalau Hyuga yang merah itu bisa bisa teman-teman ngelarin nggak pake japan youth oke lah, ini aja lah langsung waduh gak pake bisa ya lah, kita kasih Tsubasa oke, kita langsung test dah counter arrow shoot masih B40 ya teman-teman dia ada passive killer juga Germany player killer oh, kita liat hmm, dapet ya jadi, kalau begitu berarti mesti full power baru bisa masuk ya teman-teman ya supaya kita auto-en aja teman-teman jadi, yang pertama tuh teman-teman disarankan pake pemain japan junior youth japan junior youth ya udah gitu kalau teman-teman nggak mau pake nggak punya pemain japan junior youth teman-teman pake strikernya yang kuat misalkan Yuga Yuganya yang merah karena simulernya itu kan warnanya hijau nggak kalau bisa Yuga itu yang Yuga Raju kalau nggak Yuga yang Brave Tiger Shoot yang Brave Tiger Shoot itu nolong karena itu dia punya skill itu tuh yang apa passive yang doesn't lose momentum apa force momentum kalau stamina-nya makin dikit nah, gitu jadi jangan lupa ini dinaikin teman-teman Snyder ini karena penting untuk stage-stage yang punya cuaca salju gitu oke, kemarin tuh challenge roti X5 ya nggak sama si hidden skenario nya si siapa ya si Gentil ya siapa ya gua lupa ada deh gua lupa pokoknya begitu oke, kita coba Deli Gacha teman-teman kita coba Deli Gacha oke, kita mulai dari Golden Week berhubung yang ngeteng satu DB-nya nggak ada kita ngeteng Dreamfest ya oke jadi tiap video ini nanti gua bakal Deli Gacha ya teman-teman gua bakal Deli Gacha jadi karena nggak ada ketengan untuk satu DB jadi gua gua Gacha kita yang 5 gitu oke, kita Dreamfest dulu teman-teman jadi Dreamfest nya udah gua reset oke oke teman-teman jadi begini Dreampot ini karena SSR nya cuma satu ya jadi kalau teman-teman udah dapet SSR itu di reset kecuali teman-teman mau ngincer pemain SR nya untuk naikin skill teman-teman ya itu nggak apa-apa cuman kalau saran gua di reset aja teman-teman jadi biar kita cepet dapet SSR nya lagi tuh oke kita keteng Dreamfest sekali sebenarnya masih berharap es padas ya teman-teman ya cuman mungkin belum rejekinya ya oh nggak ada nih salah sih aduh PHP ini flare-flare PHP ini begini doanya kurang manjur sana oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video yo